Hai semuanya jadi di video kali ini aku mau nge-review Inez Powder Acedo ini adalah Loose Acedo Powder yang setnya Sunstone Yellow nomor 7 ini katanya dupe nya Fenty Beauty yang by Rihanna itu loh yang warnanya kuning banget jadi itu tuh kayak gini guys tapi dia ini bubuk tapi kalau kalian sekali aja tep-tap pakai ini ini tuh aduh nih ya gilaan Hai coba ya sebelah sini lu dengar tau Inez Inez Powder set 7 Sunstone ini keren banget jadi highlight tersebut keren banget sih ya Allah Rp30.000 loh segini Rp30.000 kayak gini aku nggak ngerti sama ini ini harganya murah banget tuh tapi kalian ngeliat kan tadi kau udah jadi highlighter wah keren bakal membetar dulu aku nemuin ini tuh ceritanya gini aku iseng-iseng mencoba testernya di counter Inez nah terus aku coba tuh Mbak ini aku nanya sama Mbak-Mbak Inja di sana Mbak ini Acedo Powder ya Iya Mbak jadi memang aku lagi cari-cari tapi yang warna silver nah terus aku coba yang warna kuning ini loh kok kayak gini kataku kok ini harganya berapa Rp35.000 katanya terus kalau pakai kartu kartu pelanggan itu diskon 10% kataku Hai ini bener-bener Hai nah tapi pas aku mau beli ternyata set yang kuning ini abis terus beberapa hari kemarin aku ke sana baru ada lagi barangnya ini tuh banyak peminatnya Hai ini bener-bener kalau dijadikan highlighter ini keren banget loh banyak yang bilang untuk hidupnya Fenty Beauty by Rihanna yang warnanya kuning banget cuma memang bukan yang bubuk itu itu yang padat Hai ini Hai kalian lihatlah sih memantulkan segalanya nih Oh my god bagus banget ini guys kalian harus punya seluruh dunia harus tahu kalau ini recommended ini recommended harganya murah banget dan kualitasnya bagus banget isetnya nih kalau kalian mau lihat tuh keren banget guys Hai terus diblend enak banget lagi kita tuh di Indonesia bersyukur banget guys banyak brand lokal tapi produknya memang enggak kalah sama yang had brand brand high malah justru menurutku ada beberapa produk yang lokal itu malah justru lebih bagus dari kalau di compare sama brand luar yang udah terkenal justru brand-brand Indonesia tuh nggak kalah kayak ini sih kalau di luar negeri mau dijual berapa ini yang kayak gini tuh mau dijual berapa ini keren banget kalian harus punya ya kalian harus punya kalau kalian nggak mau yang warnanya kuning-kuning banget ada banyak pilihan warna kalian bisa jadiin itu e-cdo juga memang udah keren banget dan aku tuh ada dua setnya yang satu nomor satu ini yang aku cari pertama dan yang dua ini sejatuh cinta itu sama ini cuma memang ini tuh rentan banget kalau tabur kalian harus hati-hati banget megang ini terus bukanya habis diambil langsung ditutup nggak bisa kalau misalnya mau kita biar-biarin aja pertama kalau kena angin dia terbang kedua kalau kesenggol jatuh bukannya pecah langsung tabur semua kalau pecah bisa dipungutin kan kalau kalau tabur ini yang bentuk tabur kayak gini nggak bisa kan bisa aku enggak akan bikin video spesial untuk e-cdo powdernya si inet ini kalau enggak bener-bener bagus ini bener-bener recommended 30ribuan kalian bisa dapetin kualitas ini sih kalau bisa ingin di seluruh dunia juga enggak enggak akan kelawan guys ini bener-bener bagus harganya murah kualitasnya bagus gimana coba kalau enggak produk Indonesia yang punya semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian dan jangan lupa di like subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah